Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas di UKDR Oke teman-teman ya di kesempatan kali ini kita akan membagi informasi kembali ya Di seputar PPG atau Pendidikan Profesi Guru Ya dalam jabatan tahun 2022 ini ya Di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi teman-teman ya Karena masih banyaknya pertanyaan Bagaimana cara update data ya untuk foto ya Nomor HP dan juga email di CMPKP Nah tentunya yang banyak sekali pertanyaan teman-teman ini terkait dengan Dua opsi ini ya terkait dengan foto dan juga email ya Apakah emailnya ini harus email akunbelajar.id Atau harus menggunakan email pribadi ya Terus yang kedua teman-teman fotonya ya Apakah foto ini ada aturannya ya Apakah harus formal ya Apakah harus berlatar belakang ya Atau backgroundnya itu harus merah atau biru ya Nanti kita akan bahas Bagaimana cara mengupdate data itu Dan juga bagaimana sih foto itu yang baik ya Jadi seperti ini kita berikan yang baik dan benar Dan juga untuk email ya Apakah email itu harus yang akunbelajar.id Atau mungkin yang sering kita gunakan Atau email pribadi ya Nanti kita akan bahas Lebih lanjut lagi terkait dengan cara mengupdate data ini Terkait dengan PPG ya Atau pendidikan profesi Dalam jabatan di tahun 2022 ini Nah tapi seperti biasa teman-teman ya Kita ingatkan gulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini ya Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Baik teman-teman yang suka membaca berita Silahkan kunjungi saja di laman resmi kita www.mastilkadia.com Di sini akan membahas semua informasi ya Di seputar dunia pendidikan Tentunya di informasi dan tutorialnya Ya Oke kita lanjutkan teman-teman ya Jadi yang pertama pastikan ya Bahwa teman-teman ini sudah mengintegrasikan Ya juga integrasi layanan ya Antara SIMPKB dengan akun belajar.id Terlebih ketika teman-teman itu Ini ada edarannya terkait dengan SSO ya SSO untuk SIMPKB Nah yang kedua teman-teman Ini menindaklanjuti ya Setelah edaran dari dirijan GTK Ya terkait dengan pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi Seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Ini tertanggal 7 Maret 2022 Nah ini terkait dengan teman-teman yang sudah lolos seleksi administrasi Dan akan mengikuti seleksi akademik ya Atau mungkin pre-test atau UKG Itu ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan ya Terkait dengan akun SIMPKB dan belajar.id nya Nah di sini teman-teman kita fokus saja di poin 3 Ya jadi bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Agar melakukan pemotakiran nomor telepon seluler ya Atau whatsapp Nah pastikan teman-teman ini semuanya Tentunya sudah memiliki whatsapp ya Ini harus wajib ya Jadi harus punya whatsapp Pas foto dan tautan belajar.id ya Ini artinya teman-teman itu sudah menautkan Antara akun SIMPKB dengan belajar.id Nah di sini terkait dengan email Apakah emailnya itu harus diganti dengan belajar.id Nah ini ya kita sarankan diganti tidak apa-apa teman-teman ya Tetapi yang perlu kalian pahami adalah email itu yang sering kalian gunakan Ya yang sering kalian gunakan Atau yang sering kalian buka ya Sehingga nanti ketika ada informasi Itu nanti biasanya ya itu akan masuk ke dalam email itu Ya Kalau misalkan diganti belajar email akun belajar.id Apakah boleh? Boleh ya Karena tentunya nanti ini sudah akan tertaut Ya seperti itu Jadi teman-teman terutama yang terpanggil ya Sebagai calon seleksi administrasi dan juga seleksi akademik ya PPG dalam jabatan harus untuk memutakhirkan datanya Ya Nomor telepon Pas foto Dan sudah menautkan akun belajar.id nya Oke sekarang kita fokus ya Bagaimana cara menautkannya ya Mana tadi ini Ini ya Ini sudah ya Pastikan jadwal integrasi Terus disini tentunya teman-teman ya Ketika teman-teman masuk di akun .sim.pkb.id Disini ada Kelola informasi pribadi akun anda untuk sim.pkb Ini ya Terus disini di berikutnya Disini ya Mungkin ada yang bertanya ya Mungkin Untuk foto ya Foto profil itu apakah harus ada ketentuannya ya Nah disini cuma dijelaskan ya Gunakan foto profil resmi ya Ingat ya resmi Jadi kalau resmi tentunya disini ada ketentuannya ya Misalkan backgroundnya itu harus apa Terus bentuk fotonya itu seperti apa Ya itu disini sudah ada resmi Berarti disini tentunya ada aturan tersendirinya Ya Untuk memudahkan orang lain mengenali anda Ya terus disini juga ada alamat sural ya Atau Suat elektroniknya Nah suat elektroniknya ini teman-teman tentunya ini boleh menggunakan akun belajar ID Ya boleh menggunakan email pribadi ya Karena memang Yang penting disini dia aktif dan Sudah mengintegrasikan ya Akun belajar ID-nya dengan Sim.pkb-nya Ya Nomor ampun ini pastikan aktif Karena informasi nanti akan dikirim melalui whatsapp Ya Nah terus ini ada aturan foto dalam sim.pkb ini juga sudah banyak yang beredar teman-teman ya Apakah ini benar ya Sebenarnya ini Benar dan salahnya Kita lihat dulu dari isinya teman-teman ya Kalau isinya ini memang baik Artinya Sesuai dengan ketentuan Ya ini Lebih baik ini harus digunakan seperti ini Ya misalkan disini foto terbaru ini pasti ya Berwarna latar belakang merah Atau background merah Ini backgroundnya apakah harus merah ya Kalau memang resmi ya tentunya ada yang biru ada yang merah Ini misalkan pakai background merah tidak apa-apa Atau mungkin teman-teman yang kemarin mengikuti P3K ya tentunya disitu juga ada aturan yang terkait dengan fotonya Ya itu lebih baik teman-teman gunakan foto itu yang sesuai dengan aturan Ya foto dengan kualitas baik resolusi tinggi tidak pecah-pecah bukan menggunakan foto lama yang sudah ada disarankan untuk tidak menggunakan kamera handphone Nah ini teman-teman tentunya kalau yang sudah peserta P3K ya tentunya dia sudah memiliki foto yang terbaiknya untuk semua apa namanya semua akun-akun resmi ya Terus foto berukuran 4x6 ya tipe file jpg ini tidak harus jpg teman-teman ya bisa jepek bisa PNG ya maksimal 1MP Terus berjazz format gelap hitam berdasi ke meja putih dan tidak berpeci Ini sebenarnya tidak masalah ya tidak harus berjazz ya tapi teman-teman yang pakai yang apa namanya yang baik saja ya Jadi teman-teman harus apa namanya foto resmi ya foto resmi lah ini lebih baik ya jadi artinya ini lebih baik daripada yang apa yang tidak sesuai dengan misalkan pakai jazz berdasi ini Kita cari yang lebih baik terus nama file ya bisa pas foto ya nama nomor UKG bidang study PPG asal sekolah ini juga baik ini untuk memudahkan kalian dalam mencari file Bagi perempuan berjazz formal atau baser gelap hitam jelek putih dan kemeja Nah disini tentunya teman-teman ini nanti ya kenapa kok foto itu harus baik dan benar karena ini nanti kalau teman-teman itu sudah lolos PPG ya tentunya teman-teman akan mendapatkan sertifikat pendidik Nah salah satunya kalau teman-teman sudah menyiapkan foto yang terbaik itu nanti teman-teman tidak perlu foto lagi ya jadi sudah bisa digunakan untuk sertifikat pendidiknya Nah yang kedua kalau misalkan nanti ada data-data formal ya misalkan data penting ya tentunya teman-teman harus tetap menyiapkan foto terbaiknya yang sesuai dengan aturan yang ada Itu ya teman-teman ya salah satunya ini bisa digunakan ya karena ini memang aturannya baik ya seperti itu Terus bagaimana cara update datanya untuk foto nomor HP dan email di SIMPKB ya tentunya teman-teman jangan login di PPG ini ya Kita karena data ini adalah include dari SIMPKB ya teman-teman bisa nanti masuk disini teman-teman bisa pilih di program lain otomatis nanti teman-teman akan masuk di layanan SIMPKB Terus di PPG ini juga teman-teman bisa misalkan klik biodata di ngecek datanya juga boleh ya Nah teman-teman masuk aja disini ya gtk.belajar.com.id atau teman-teman masuk aja di laman SIMPKB ya Disini di informasikan bahwa untuk penautan akun itu sampai dengan paling lambat 12 Maret 2022 ya segera untuk dilakukan penautan akun tersebut seperti yang sudah kita sampaikan Nanti kalau teman-teman bingung ya caranya teman-teman bisa cek aja ya di video kita ya disini ketika aja menautkan gitu ya menautkan nanti disini nanti ada informasi cara menautkan login akun belajar ready dengan akun SIMPKB ya silahkan nanti dibaca atau di cek di video di laman resmi kita masitukadir.com Terus yang berikutnya ini silahkan ditutup aja ya silahkan ditutup berikutnya disini akan muncul datanya seperti ini Teman-teman silahkan geser aja ke bawah ya geser ke bawah disini ada namanya profilku ya Bisa langsung dari sini bisa langsung dari sini ya disini juga ada menu profilku Nah setelah itu nanti disini di profil teman-teman ya kalau mau ganti foto ya kalau mau ganti foto ya silahkan ini di klik edit foto Ya sesuai dengan ketentuan ini contoh fotonya ya ini foto yang baik jadi dia menggunakan dasi ya di latar belakang merah ini memang sudah yang terbaik ya Jadi nanti ketika teman-teman lolos tentunya ini juga akan digunakan ya untuk fotonya ini ya kalau mau ganti foto silahkan klik profil foto ya Terus disini ada kontak ya misalkan mau mengganti ya mengganti email email kontak silahkan diganti ya nah disini ada email kontak telepon selura silahkan di klik edit ganti Terus apakah misalkan harus mengganti apa namanya email belajar ID boleh silahkan teman-teman bisa menggunakan email akun belajar ID nya disini Email harus apakah email harus diganti dengan akun belajar ID ya silahkan misalkan teman-teman mau pakai email akun belajar ID juga boleh Ya tetapi intinya teman-teman gunakan email yang sering digunakan ya karena apa karena informasi itu akan masuk ke dalam email kalian Telepon seluruh jangan lupa yang ada nomor WA nya dan pastikan nomor tepul ini aktif ya karena nanti kalau ada informasi tentunya akan dikirim ke via email ataupun ke via HP ini ya Kalau sudah diisi silahkan klik tombol simpan ya setelah disimpan tentunya disini nanti akan berubah ya fotonya sesuai dengan data yang sudah terakhir kita Isi tadi ya disini ada update prevensi akun berhasil ya Nah kalau sudah selesai teman-teman ya teman-teman nanti bisa cek lagi ya disini ya di dashboardnya di akun simpkp tentunya data ini sudah akan berubah tentunya biasanya ada yang tanya pak lah kenapa kita sudah nganti di simpkp tapi kenapa disini kok tidak berubah ya tentunya teman-teman harus semuanya di simpkp biar nanti data itu sinkron ke akun simpkp nya ya seperti itu ya karena perlu diingat ya yang ditautkan itu adalah akun belajar ID ini kalau ke teman-teman login ya jadi fungsinya itu ketika teman-teman itu login ya login disini ya di simpkp ketika teman-teman biasanya itu menggunakan nomor UKG ya tetapi kalau sudah tertau dengan akun belajar.id teman-teman misalkan lupa nomornya nomor UKG dan juga passwordnya teman-teman bisa menggunakan akun belajar.id nya ya salah satunya fungsinya adalah itu untuk menautkan ketika teman-teman membuka aplikasi simpkp itu tidak perlu lagi menggunakan nomor UKG dan juga password tetapi juga bisa menggunakan akun belajar.id itu teman-teman ya sekilas bagaimana cara merubah nomor WA ya email foto dan seterusnya oke teman-teman cukup sekian saja ya semoga bermanfaat semoga bisa dipahami terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini ya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati